Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sawung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan kalian lagi sawung crypto akan mengupdate ya perihal mengenai hotbit ya ini ada berita news terbaru tentang si hotbit ya semoga aja ini kabar baik ya untuk kita yang sudah begitu lama menanti tentang si hotbit namun sebelum saya bahas lebih detailnya ya agar kalian tidak salahnya menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita terbaru tentang dunia crypto karansi Oke jangan lupa like dan komen di setiap video sawung crypto Oke kita langsung saja menuju infonya ini dari si hotbit ya Halo hotbiter kami baru benar-benar berterima kasih atas kesabaran anda hotbit secara bertahap akan memulihkan berbagai layanan dalam dalam dua minggu kedepan Wow dalam dua minggu kedepan lagi ya masih nunggu lagi berarti ya semua aset yang terkena dampak dan rencana jangka waktu untuk pemulihan telah terdaftar pengumuman terbaru platform hotbit bagian 2 nanti kita baca ya cuma ini yang token-token mungkin yang bermasalah ya yang dibilang tempoh hari tentang si hotbit ini ya ini ada berapa innya 70 ada nggak ini 1234 ya kurang lebih juga kita anggap aja ini kita lihat ada Algo atom audio bch btc CHJ di ddx enst hpsn gala icf imx ya kda Labs LRS 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 lrscbitcoin ya mftt nil King td kitum tien sip slpsfISS ada lagi ya하�duh token sedangmaybe lagi banyak bis itu ya kurang ajar hampir 58 persen slpsのは just a dollar ya teful teta ya TRB TRK TWT Uni ISDT FED XM dan XMR ya Wah banyak sekali ini TRK saya di sini ada ya Bitcoin ada aduh 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 Sibak juga ada zona adanya aset saya sini aduh 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 ya semoga aja bisa lebih baiklah ya Oke kita akan baca info dari si Hotbit ini ya pengumuman kedua pengumuman terbaru platform Hotbit bagian kedua ya kami benar-benar berterima kasih atas kesabaran anda Hotbit secara bertahap akan memulihkan berbagai layanan dalam dua minggu ke depan berikut ini adalah langkah-langkah dari garis waktu dari keseluruhan proses dalam pengumuman terakhir kami menjelaskan aset kripto yang dibukukan secara rinci ya di bagian ke-1 menurut skema pemrosesan sistem defisit dalam rencana transparansi Hotbit 2.0 ya klik disini Hotbit akan menerapkan sistem defisit ya untuk pertama kalinya di bawah premis force measure ya ada 36 jenis aset kripto yang akan terpengaruh Oh 36 ya dalam implantasi ini untuk setiap aset kripto yang membutuhkan perawatan defisit Hotbit akan menentukan baselin terlebih dahulu kemudian T jumlah baselin defisit red dihitung jika T positif maka bagian ini akan diubah menjadi aset defisit yang diawali dengan awalan DF dan diproses terus melalui sistem defisit tingkat dasar dan defisit setiap token atau koin terus diperbarui berikut adalah rencana jangka waktu lengkap untuk pemulihan Hotbit dari tanggal 11 September sampai 18 September mengaudit dan menangani defisit aset platform ya dari tanggal 12 September sampai dengan 13 September secara bertahap memulihkan layanan deposit perdagangan dan investasi semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit dan melanjutkan layanan perdagangan di ETF Labgrance ya 12 September sampai dengan 18 September secara bertahap melanjutkan layanan deposit perdagangan dan investasi aset penanganan defisit 14 September memulihkan layanan penarikan semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit kecuali untuk sejumlah kecil aset dengan masalah simpul 18 September layanan perdagangan terbuka untuk aset defisit 19 September memproses airdrop HTB untuk aset defisit memulai rencana staking HTB dan memulihkan layanan penarikan berbagai aset yang terkena defisit kecuali untuk jumlah kecil aset dengan masalah simpul kami berharap akan ada gelombang besar pengguna ke situs web dan aplikasi hodot pada saat itu yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di berbagai layanan harap menunggu setidak sedikit dengan sabar seperti anda kami telah menunggu terlalu lama untuk momen ini jika anda memiliki pertanyaan atau masalah jangan ragu untuk mengirimkan tiket dukungan kepada kami ya jadi ini sudah diumumkan ya jadi untuk penarikan yang token yang tidak terdampak defisit ini mulai 14 September ya kalau kita baca di sini ya 14 September itu sudah bisa untuk melakukan penarikan ya kecuali jumlah minimal kecil ya mungkin seperti itu dan 18 September layanan perdagangan terbuka untuk aset defisit dengan 18 nya dan 19 nya memproses air drop HTB untuk aset defisit jadi yang asetnya terdampak defisit ini akan dapat air drop token hotbit mungkin ya HTB ini ya gitu jadi ya mudah-mudahan saja lah ya sabaran kita ini bisa membuahkan hasil yang kita harapkan cuma kalau bicara rugi harusnya kita kita rugi tapi berisi enggak kena terdampak sih ya karena ada aset saya bersih juga disitu Floki ini juga disitu banyaklah koin-koin mecin bibit-bibit situ karena langsung dulu pusatnya saya nyimpen koin-koin mecin ya itu sedih situ ada sepon ya kan kisu Wah banyak dah ya ada fact juga disitu emang hampir banyak saya menyimpan aset ya koin-koin mecinis itu tapi sekarang saya lebih dicenderung antara GTO dan si Maxi ya gitu karena GTO dan Maxi juga banyak-banyak koin mecinis sudah mulai banyak yang berdatangan di GTO dan di Maxi ya ya semoga ini adalah kabar baik ya namun ya lagi-lagi ya mungkin para investor investor besar mungkin merasa kecewa sudah pasti saya sendiripun merasa kecewa ya cewek Kenapa pas bis kemarin ngaceng ya kan kita nggak bisa melakukan apa-apa ya kan harusnya kita detek profit jual itu ya dan pas saya ingat betul saya pas beli Sibah harga lagi itu koreksi saya beli tahu-tahu pas abu saya beli dia dampaknya ada masalah maintenance dan sampai hari ini ini ya harusnya kemarin saya utek profit ya waktu dia harga naik lumayan itu ya kan jadi ya saya bilang ini ya udah pastilah kita kecewaan sudah ada tapi paling tidak ini adalah bisa meluka bisa menyembuhkan dari rasa kekecewaan kita ya karena dia akan membuka tanggal 14 nanti untuk penarikan yang token-token tidak terkena depresi depresi ya depresi depisit ya depisit ya depisit ya oke saya kira update-an tentang si hotbit terbarunya seperti ini kita tunggu tanggal 14 mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar tidak ada halangan suatu apapun Oke tetap disclaimer on and gear gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dan berinvestasi share video ini juga bermanfaat salam cuan salam profit konsisten dan salam saung crypto Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh